Mengawali informasi yang pertama, Saudara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan uji coba pelayaran perdana dari Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjung Pinang menuju negara jiran Malaysia pada tanggal 9 April mendatang. Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan pelayaran perdana dari Kota Tanjung Pinang, tepatnya Pelabuhan Internasional Sri Bintang Pura menuju Johor, Malaysia pada 9 April mendatang. Bahkan pemerintah Kepri meyakini bahwa pelabuhan tersebut telah siap untuk melakukan uji coba itu. Mengingat Pelabuhan Kebanggaan Masyarakat Tanjung Pinang sudah cukup lama melayani rute keberangkatan maupun kedatangan internasional dari negara Malaysia bahkan Singapura. Biasa ya, apa yang ditangani di Lagoy kan di SDP pasti sana. Mereka kan sudah biasa nangani. Untuk hasil, tapi mereka harus di PCR dan di ini lagi Pak. Kalau itu kan ketentuannya masih. Pak, tadi kemarin ada informasi keluhan dari Wisman Asa Singapura terkait PCR yang lama prosesnya Pak itu. Di samping itu, persiapan lain juga tengah disiapkan oleh seluruh stakeholder terkait. Mulai dari kantor kesehatan pelabuhan maupun imigrasi. Selain itu, saat ini tes PCR yang sempat dikeluhkan oleh wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Indonesia khususnya Kepri sudah tidak diberlakukan lagi saat masuk ke Kepri. Hal ini menyusul SE Satgas No.17 Tahun 2022 di mana Wisman Negara Asal hanya perlu membawa surat negatif tes PCR dan telah menerima vaksin dosis 2. Untuk rute Tanjung Pinang ke Johor, pukul 9 akan dibuka. Yang insya Allah mungkin Pak Gubernur akan meresmikannya. Karena apa? Karena ini sebagai perdana. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa Tanjung Pinang sudah siap dengan hotel akomodasi PPLN. Kenapa? Karena perlu kita siapkan agar para PPLN ini jelas tinggalnya di mana sehingga ada dampak ekonomi. Sebelumnya, Pemprov Kepri bersama pihak otoritas pelabuhan SBP telah memantau langsung kesiapan pelabuhan internasional SBP untuk kembali beroperasi. Secara umum, fasilitas pelabuhan telah siap menerima dan menjadi pintu keberangkatan internasional. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!